Bismillahirrahmanirrahim cara melakukan instalasi wordpress yang pertama kali dengan menggunakan control panel tepatnya menggunakan ftp file transfer protokol file zila kita klik disini file zila nah, masukkan disini host adalah nama domain kalau dalam bahasa Indonesia host disini mesin kemudian username, nama pengguna dan password saya akan masukkan disini buka notepad anda pada domain ini kita copy username juga kita copy password juga kita copy, selanjutnya kita masukkan sesuai dengan disini nama domain sudah kita masukkan username sudah kita masukkan password sudah kita masukkan kemudian kita klik quick connect pada awalnya, setelah kita melakukan click connect posisi pada komputer kita tentunya masih pada kosong sedangkan untuk pada remote chat disini ini sudah terisi dengan folder cpanel hingga sampai ke bawah nah, kita klik disini public html double click disini file kalau anda baru hosting tidak seperti yang tertera pada sini ini ambilkan saja karena ini sudah terinstalasi saya hanya akan meragakan bagaimana cara membuat folder baru yang berisi tentang halaman khusus WordPress maka disini akan saya buat directory baru klik kanan kemudian create directory saya tulis disini WordPress oke sudah sukses kita scroll untuk disini WordPress nya kita double click masih kosong selanjutnya kita cari dimana kita tadi menyimpan hasil ekstrak satu WordPress installer nah ini dia kita double click untuk ini kemudian disini kita block ctrl A klik kanan upload cukup lama di dalam mengupload ini silahkan ditunggu saja karena terdiri dari beberapa ini ada sekitar 1100 sekian file nanti tunggu saja untuk diperhatikan bila mana disini ada teks berwarna merah biasanya ketika koneksi internet terputus atau sambung kembali putus lagi maka disini terkoneksi maka klik disini refresh the file and folder klik saja demikian nanti dia akan melakukan directory listing seperti yang tertera pada gambar ini tunggu sekitar 15 menit untuk mengunggah 1100 sekian file dari WordPress installer proses transfer akan ditandai dengan disini untuk quiet file 0 dan pada file transfer juga 0 kemudian bila mana sudah semuanya sukses maka successful transfer akan tertarik disini dengan 1150 sekian selanjutnya kalau sudah selesai transfer disini kita tunggu lalu kita copy ini buka pada browser baru new new tab ketikan disini ctrl v seperti ini kemudian kita install dan akan menuju ke halaman installer kemudian akan mengarah langsung ke http selanjutnya kita enter nah disini kita create konfigurasi let's go nah disini kita kasih nama database nya kita apa yang kita buat misal disini kita sesuai dengan contoh disini ya kita wp underscore 1 username nya seperti yang kita udah ini kita tulis disini ctrl c art toko password nya kita tulis disini masukkan password nya kita copy kemudian kita masukkan disini selanjutnya klik submit taran dan install nah kita kasih disini titel nya misal disini kita kasih title belajar membuat wordpress oke titel nya belajar membuat wordpress username nya ini bisa ganti dengan nama apapun kemudian password nya usahakan disini sampai indikasinya strong masukkan ke disini email kemudian klik install wordpress success berhasil username password nya sudah kita masukkan kita klik disini never for this side kemudian kita log masukkan sesuai dengan username yang tadi sudah kita masukkan disini kita control saja control c kemudian untuk password nya kita masuk sini latihan dan seterusnya masukkan login alhamdulillah sudah selesai menginstalasi wordpress dengan menggunakan ftp file zilla silahkan ikuti tutorial yang lain bagaimana untuk customize halaman karena kalau dilihat disini visit site halaman wordpress kita masih dalam keadaan kosong dan menggunakan template yang secara default baik nanti saya akan teruskan untuk tutorial selanjutnya terima kasih semoga bermanfaat